Jangan berbicara di telinga orang bebal karena dia tidak akan mendengarkan kata-kata bijakmu Hai 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 welcome back lagi ke channel ku kali ini aku mau buat Avocado Moose Cake ini dia bahan-bahannya udah aku siapin akan aku jelaskan satu-satu Oke di sini ada tiga butir kuning telur dan tiga butir putih telur untuk base cake nya dan 65 mili susu cair kemudian ini ada tepung terigu 65 gram 15 gram susu bubuk 20 gram bubuk coklat untuk minyaknya 65 mili minyak goreng dan untuk gula pasirnya 60 gram dan ini penstabilnya aku pakai Apple Shinneger atau cuka Apple ya ini dari segitu banyaknya itu semua untuk buat kue jadi tahan lama sih ya Apple cuka Apple ini Oke langsung aja kita kocok dulu kuning telurnya ini metode sifonnya aku buat untuk bisketnya masukkan susunya aduk-aduk aja jadi untuk adonan kuning telur itu kita bisa pakai bisk biasa aja masukkan tepung terigunya kemudian tepung tapioka tepung tapiokanya 10 gram bisa ya kemudian susu bubuk dan juga bahan-bahan keringnya yang lainnya jadi ini bubuk coklat juga dimasukin lalu diayak ini tepung tapiokanya aku tambahin sedikit ya Oke diayak supaya nanti adonannya itu lebih halus jadi mencegah penggumpalan tepung apalagi kalau kita pakai cocoa folder ya karena itu fatnya cukup tinggi jadi dia suka menggumpal nah ini diayak terus diaduk sampai rata adonan ini aku sebut dengan adonan pasta dan wajib kental tidak boleh encer nah seperti ini oke kalau udah rata nanti diberikan nah kira-kira adonannya seperti ini ya kemudian diberikan minyak gorengnya diaduk sampai semuanya tercampur dengan adonannya jadi kalau mau buat yang pandan boleh ya tinggal diganti jangan pakai bubuk coklat tapi pakai pasta pandan diaduk awalnya ini kelihatannya susah tapi terus aja diaduk sampai seperti ini adonannya nah kalau adonannya udah seperti ini kita sisihkan gantian kita kocok putih telur nah untuk membuat metode sifon kalau putih telurnya itu kita harus masukkan gula pasirnya itu step by step jadi jangan sekaligus dimasukin beda hasilnya ya jadi harus dibagi menjadi dua sampai tiga bagian kalian juga diselengi dengan cuka apelnya kalau nggak punya cuka apel pakai cuka putih kalau tidak ada juga pakai perasan air jeruk lemon boleh atau perasan air jeruk nipis juga boleh karena itu tujuannya untuk menstabilkan adonan putih telurnya supaya dia nggak cepat cair nanti sadi campurkan ke adonan telur kuningnya nah ini namanya udah soft pick ya jadi jangan sampai dia kaku kalau udah kaku saat kita campurkan ke adonan pastanya nanti dia akan susah alhasil nanti adonannya menjadi cair ya menjadi encer aku biasanya gini ini ngambil kira-kira dua atau tiga centong adonan putih telurnya kemudian diaduk ke adonan pastanya dulu kalau udah rata semuanya aku akan kembalikan lagi ke adonan putih telur kenapa kalau menurut aku ya mengalaman aku itu akan membuat bolunya itu keknya itu menjadi lebih volume lebih tinggi dia nanti hasilnya apalagi kalau kalian buatnya ini untuk sifon ini sifon itu metode dan juga ada bolu sifon atau bolu busa namanya ya oke ini aku kembalikan lagi ke adonan putih telurnya tuh jadi itu tadi aku bilang kenapa adonan pastanya tidak boleh cair karena saat kita campurkan dengan adonan putih telur itu adonan pastanya itu akan menjadi balance jadi dia akan pas tekstur dari adonannya jadi dia encer dan dia juga enggak terlalu kental nah kalau udah seperti itu itu hasilnya bagus banget nanti oke 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 ini aku pakai loyang 26x30 tuh pas satu adonan seperti ini dan lumayan tebel tapi kalau misalnya kalian enggak mau terlalu tebel kalian bisa pakai loyang 30x30 juga bisa ya ini karena agak tebel aku mix ya karena bolunya itu aku mau agak tebel dikit ini aku buatnya avocado mousse cake nya itu versi dessert box jadi pas satu loyang ini nanti akan aku bagi-bagi sesuai dengan kotak dessert box ku oke ovennya jangan lupa kita dipanasi di suhu 150 derajat celcius aja api api bawah dulu bisa ya atau langsung api atas bawah juga bisa sorry nggak bisa api bawah tapi harus api atas bawah karena ini aku pakai loyangnya loyang yang tipis supaya dia enggak terlalu kering kita harus langsung api atas bawah sudah selesai tinggal kita keluarkan dan kita dinginkan aja jadi ini kalau dia udah mulai dingin dia pinggirannya itu akan menciut sendiri nah seperti ini oke sekarang kita buat avocadonya jadi disini ada gelatin ya untuk gelatin aku pakai 10 gram hati-hati kalau untuk yang muslimnya kalau untuk beli gelatin itu ditanya aja gelatinnya itu dari apa cari yang halal ya rata-rata sih yang halal ya sekarang ya tapi dipastiin lagi ke toko bahan kuenya aja campurkan dengan air air suhu ruang aja lebih kurang 5 sendok makan kemudian ini dibiarkan sampai dia ngeresep nanti airnya lumayan rempong ya kalau membuat avocado mousse cake ayang dessert ataupun yang tidak sama aja ya jadi ini ada susu-susu dan apokat kembali lagi ke gelatinnya yang tadi sudah menggumpal ini aku tim dengan air panas ya jadi air yang di teflon teflon ini udah aku panasin terus eh yang di mangkok terus dimasukkan ke dalam air panasnya itu aja aduk-aduk sampai gelatinnya akan berubah menjadi cairan kalau terlalu pekat seperti tadi itu bisa ditambahkan sedikit lagi airnya seperti ini oke kembali lagi ke alpokatnya kita akan blend dengan susu kental manis susu kental manisnya aku disini aku pakai 100 ml kemudian alpokatnya aku pakai tiga buah dua buah ya dua buah dan juga susu cairnya kemudian di blender susu cairnya aku pakai 150 ml aja kemudian ini ada whipped cream aku pakai whipped cream yang dairy perbedaan whipped cream dairy dengan non-dairy yang dairy itu tidak terlalu manis kalau yang non-dairy itu adalah whipped cream yang sudah ditambahkan bahkan dengan gula dengan jumlah yang lumayan jadi dia akan cepat mengembang dan banyak mengembang untuk mixer whipped cream dairy itu beda dengan yang non-dairy ya oke ini masukin gelnya gelatinnya ya jadi untuk mixer whipped cream yang yang dairy itu jangan terlalu lama karena itu bisa membuat whipped creamnya itu pecah oke diaduk rata seperti ini baru nanti dimasukkan avocadonya jadi kalau misalnya nggak mau buat avocado mau pakai coklat juga bisa ya ini ini avocadnya sudah di mixer ya udah di blender bukan mixer ya di blender dicampurkan aja aduk sedikit lebih cair ya ini karena aku pakai tadi susunya 200 ml kalau misalnya kalian mau buat susunya cukup dipakai 150 ml aja yang cukup ya tuh ini aku kasih pewarna hijau supaya lebih cakep dikit warnanya tuh diaduk aja sampai rata tapi nanti kalau setelah dibekukan bukan dibekukan disimpan di chiller dia akan ngefreeze sendiri ya dia akan membeku sendiri tuh ini potong-potong sesuai dengan kotak yang kita punya jadi kalau kotaknya yang bulat ya dibentuk bulat kalau kotak kotaknya petak ya petak gitu ya bisa dibuat sih bolunya itu satu lapis aja bisa ya tapi aku disini aku akan buat dua lapis jadi lapis pertama itu bolunya yang kedua itu alpukadnya alpukad musnya ya kemudian nanti ditaruh lagi bolunya baru diatasnya ada coklat ganasnya jadi ini puas banget ya alpukadnya aku banyak tebel nah setelah itu baru disusun lagi bolunya diatasnya sedikit ditekan aja tapi jangan terlalu tekan seperti ini oke kalau sudah seperti ini kita simpan dulu ke chiller sambil kita siapkan coklat ganasnya jadi ini dapatnya seperti ini tiga oke untuk coklat ganasnya aku pakai DCC DCC nya 100 mili 100 gram sorry dan juga 50 mili whipped cream boleh atau susu cair boleh kalau disini aku pakai whipped cream untuk habiskan stoknya ya kemudian ini dimasak sampai pinggirannya itu berbuih aja jadi sama seperti masa santan kalau terlalu lama nanti juga akan pecah ya jadi kalau udah panas tinggal masukin coklatnya tuh kecil apikan apinya matikan aduk-aduk karena coklat itu akan mencair dari suhu panas yang ada di whipped creamnya sendiri oke kalau udah seperti ini bisa dibiarkan dulu agak hangat-hangat dikit baru nanti di toppingkan di atasnya jadi seperti ini ini aku udah toppingkan diatasnya jadi balance-nya bolunya nggak terlalu manis dicampur dengan rasa apokatnya kemudian rasa bolunya lagi kemudian baru coklat ganasnya perpaduannya aku lebih seneng kalau menggunakan whipped cream yang dairy ya oke setelah disimpa selesai disimpan di chiller beberapa jam baru disajikan enak banget ini dong keadaan dingin seperti ini tuh buat yang baru nemu channelku jangan lupa ya di subscribe dan di klik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya siapa tau ya yang aku bagikan boleh bermanfaat buat kalian oke akhir kata dari pertemuan kita kali ini thank you for watching see you bye 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 Amin.